Aksi Kerja Paksa Romusa Jepang Mewarnai Karnaval di Bintan Utara Bintan meriahkan hut RIK 78, Kecamatan Bintan Utara gelar karnaval yang diikuti seluruh elemen yang berada di Binut, Sabtu, 26 Agustus 2023. Dari puluhan peserta, aksi teatrigal kerja Paksa Romusa zaman penjajah Jepang jadi perhatian. Terpantau Timuarta Kepri, Ko, AIP, ribuan masyarakat Bintan Utara ikut menyaksikan kemeriahan karnaval yang dilaksanakan di sepanjang Jalan Indun Suri Tanjung Uban dan titik pusat depan kantor Andrawika Tanjung Uban. Meskipun dibaringi cuaca gerimis, masyarakat tetap bersemangat dan memberi sorak-sorakan bagi peserta yang berani tampil unik. Camat Bintan Utara, Deni Irman Susilo, S.Kom mengatakan, kegiatan karnaval ini bagian tradisi tahunan Bintan Utara, di mana kegiatan karnaval adalah bagian kegiatan dari hut RIK 78. Generasi muda adalah penerus bangsa, pembentukan jiwa nasionalismenya perlu dibentuk, sehingga rasa cinta terhadap bangsa tetap terjaga, katanya. Tampak salah satu peserta karnaval membawakan tema Romusa, yang mana Romusa adalah suatu jenis pekerjaan paksa yang dibekali langsung junta militer Jepang pada masa kolonialisasi Jepang di Indonesia, pada masa Perang Pasifik saat itu. Pengerahan tenaga kerja ini disebut Romusa yang awalnya didukung rakyat Indonesia. Tampilan Romusa itu sangat baik untuk meningkatkan jiwa nasionalisme generasi muda, jelas Camat Bintan Utara, Deni. Ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung baik secara moral maupun material sehingga acara pawai merdeka atau karnaval berjalan dengan lancar dan kondusif. Video, Agus Ginting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati